Pemirsa rekapitulasi suara tingkat nasional untuk pemilu 2019 terus berlangsung. KPU telah menuntaskan rekapitulasi untuk 27 provinsi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Widya Anggita dan jurukamera Adi Suharman dari kantor KPU Menteng, Jakarta. Kita langsung bergabung dengan Widya bagaimana dengan rekapitulasi suara nasional yang dilakukan oleh KPU hingga hari ini dan berapa daerah yang direkap hari ini, sejauh ini, dan sudah berapa provinsi. Hasil dari 27 provinsi. Widya. Ya, ya, dan juga Pemirsa jika kita melihat dari sebelumnya dari website KPU ini dari sekitar 813.350 TPS, ini ada sudah sekitar 715.155 TPS. Itu artinya untuk progres perhitungan suara untuk cowok pres dan cowok pres sendiri ini sudah mencapai 87 persen. Dan memang data yang masuk di website KPU yang sudah mencapai 100 persen, ya ini ada di 6 provinsi, yaitu Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan juga Sulawesi Barat. Dan memang pada saat ini Komisi Pemilihan Umum sedang melakukan rekapitulasi suara di tingkat nasional dan memang rekapitulasi suara ini sudah dilakukan sejak 25 April sampai dengan 22 Mei mendatang. Dan memang 4 hari lagi menjelang berakhirnya jadwal dari rekapitulasi suara di tingkat nasional ini. KPU terus melakukan penyelesaian dari rekapitulasi suara di tingkat nasional ini. Dan memang dari 34 provinsi di Indonesia, ini sudah ada per 17 Mei lalu, ini sudah ada sekitar 27 provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi suara. Itu artinya ada sekitar 7 provinsi lagi yang akan melakukan rekapitulasi suara, yaitu Papua Barat, Papua dan Papua Barat, kemudian Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Riau. Dan pada saat ini sudah dijadwalkan untuk melakukan rekapitulasi suara di tingkat nasional, yaitu untuk 4 provinsi, yaitu di Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara, dan yang sudah dimulai dari pukul 10.30 pagi. Ya, bagaimana dengan penetapan pemenang pemilu nanti, Widya? Ya, memang dari 34 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi suara ini, sudah ada sekitar 27 provinsi dan langsung masih ada 7 provinsi lagi, dan hari ini sudah dijadwalkan 4 provinsi. Dan masih ada 2 provinsi lagi, ya ini untuk Provinsi Maluku dan juga Riau. Kemudian untuk 130 negara di luar negeri yang masih belum melakukan rekapitulasi suara itu ada di satu negara, yakni di negara Kuala Lumpur. Dan memang KPU sendiri ini menargetkan untuk rekapitulasi suara di tingkat nasional ini harus berakhir pada 22 Mei mendatang. Dan memang jika tidak ada sengketa yang dilaporkan sampai ke Mahkamah Konstitusi, rencananya KPU akan segera mengumumkan untuk hasil keseruhan dari rekapitulasi suara ini pada sekitar tanggal 25 atau 26 Mei 2019 mendatang.